Satu-satu burung itu ada beda-beda katurangan Bisa sampai lima katurangan sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya sedang berada di kota Indramayu, Jawa Barat Menemui seorang kumania yang mempunyai koleksi ratusan ekor perkutut lokal alam katurangan asli Selain untuk koleksi sendiri, perkutut katurangan di tempat ini siap berpindah Tuhan Informasi selengkapnya silakan tonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan 80% itu perkutut katurangan Yang ada di sini asli lokal alam semua Lokal lokal alam ada yang dari sini, ada yang dari kiriman teman, dari tuban Cuma kebanyakan 70% lokal alam Indramayu semua Ada ambil dari jaringan, ada yang beli dari teman Terus ada juga dari calahan tuh kan, Arbok tuh Kurang lebih 150 ekor kan Cuma kalau sama yang di kios itu kurang lebih 200 ya Kebanyakan sih udah lama semua kan Jadi udah pada semi manggung atau manggung tuh kan Sekitar umur 1 tahun lebih semua Cuma kebanyakan udah 10 semua kan Udah 10 itu dalam arti udah di atas 3 tahun, 5 tahun Kalau kan bisa, kalau yang 5 tahun ke atas itu Biasanya tuh beda kan Koleksi pribadi sih kayak gitu Paling yang dijual itu di bawah 5 tahunan Harga mulai dari 100 ribu kan Dari 100 ribu sampai kurang lebih Ada yang 1 juta atau 1 juta setengah Di tempat saya itu Katurangganya tuh Satu burung katuranggan itu Ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih kan Satu-satu burung itu ada beda-beda katuranggan Bisa sampai 5 katuranggan sendiri kan Jadi setiap katuranggan itu Ada berapa nih ciri mati yang ada di katuranggan tersebut tuh Itu tuh mengaruhi mahar Maharnya kan Jadi semakin banyak satu burung katuranggan itu Semakin mahal juga kan Itunya apa, maharnya juga Dari sini ada banyumili tombak cucukan Terus ada surung derajat Yang akar putih Terus ini talang sewu Talang sewu talang rejeki lah Ini cemani lokal alam Satropinayungan Sambarlilin Terus semarlunggu ini Kalau ini darian kebek Ini songgobono Sama Satropinayungan Ini belorok madu Ini jungjung derajat Sama ini apa Namanya tuh Tanggu Majapahit Cuman itunya seriwiti Ini rupa cohyo Nah ini wahyu lintang Terus yang ini Bendowo Sabtu Ini sama talang sewu Cuman lagi ambrol dia Ini semarlunggu Nah ini Merk cujiwo Mata kuning Terus ini seri tumpuk Yang kotorannya numpuk tuh Terus sekaligus Sodolo anang Cendolo Sabtu Kalau ini Namanya tuh Simbar Jadi ada bunuh di kakinya tuh Nah kalau ini Talang emas Ini kan Kalau ini jenisnya seriwiti Ini cendolo Sabtu lagi Terus ini banyumili Nah kalau ini Yang anggungan Kang Cuman itunya tuh Apa namanya tuh Katurangganya rondo semoyo Sama ini jungjung derajat Ini mata hitam Kang Sri Mukti Ini mata hitam Kalau ini serung derajat Ini banyumili kan Udah emas Kaki bebek Lokal alam lagi Cuman mata merah Ini Nah ini silper Lokal alam Kalung tepung Silper lokal alam Kalung tepung Ini teras cerbon Gendolo Sabtu Itu seriwiti Udan emas Seriwiti Udan emas Kalau ini mustikanya Mata kuning Mercujiwo Semani kaki bebek Kalau ini Itu apa Blorok sono Taringan kebak Udan emas Kalau ini tangguh Majapahit Tangguh Majapahit Jungjung derajat Kalau ini Cemani sama Cuman kayak Blorok madu Cemaninya Sama Ini apa Ada tombak cucukan Rondo semoyo Disini ada Udan emas Seriwiti Terus ini Ada bodroyono Sama ciker Yang masuk tuh Kang Kakinya tuh Bodroyono Terus Yang disini Itu Mercujiwo Terus Gendolo Sabtu Satrawilis Nah disini Ada Mata kuning Buncis Disini tuh Itu Kalung kemben Nah disini ada Apa itu Babak cucukan Kalau gak salah Satrawilis Disini Nah disini Ini super semua Aslinya Cuman kena Kandangnya itu Lagi mabung Yang di tengah Tunggung seriwiti Punya banyak Punya banyak itu Dibawa temen tuh Sakit semua Jadi diantarin Keluarganya Atau apa Yang tenang Dukang seriwiti Itu Itu tuh Agak nakal Ya ini Karena gak ada kandangnya Gak ada sangkarnya Terus emang Ini burung-burung Hylian sih Kang Cuman kadang tuh Kalau yang ada yang keluar Garu ini Salah satu Masuk Aturan Kebanggaan disini Kesemowicitra Ada rongdo semoyo Ada semarlunggu Disini Sebenin insya Allah Tahulah satu-satu Sekitar 150-200an Yang paling dicari itu Talang sebu Terus Surung derajat Terus Belorok madu Rongdo semoyo Kebanyakan itu Dari Pemerintah-pemerintah Kayak gitu Yang sering kesemin Kalau yang membeli Perkutut Di saya itu Jaminannya tuh Ibaratnya tuh Emang jaminan Asli lokal alam Bukan ternakan Atau bukan apa Terus Ciri matinya Emang Seperti Yang Diinginkan Contoh Kalau surung derajat Emang surung derajat Bukan tempelan Atau apa Makanya kadang tuh Teman-teman itu Kadang yang Mau beli tuh Pesen dulu Kadang tuh Kang awas kang Kalau ada ini Kabarin saya Atau apa Kayak gitu Penjualan cara online Ya Cuman saya Kebanyakan itu Dijual di grup-grup Lokal aja kang Jarang Saya keluar grup Dari indrama itu Jadi biasanya tuh Orang tuh Dari Kerawang Atau Subang Itu langsung Datang ke rumah kang BCB Biar dilihat Sambil silaturahni kang Karena pengirimannya Ribut kang Jadi saya tuh Kadang tuh Kena repot Ya Kadang buka kios Atau apa Jadi Kadang waktunya Tukang terbatas Alamat Desa Cangko Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Nomor WA 082 219 33 62 67 Sub indo by broth3rmax